Keterlaluan, Fadlison sindir perlindungan Pak Jokowi saat berkunjung ke Ukraina dan Rusia, disebut berlebihan. Itu kan hanya untuk pencitraan, jadi itu bukan prestasi. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan. Jadi ini yang menurut saya jangan menipu rakyat lah seolah-olah itu. Dan saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi. Biden saja yang Presiden Amerika Serikat yang kita tahu kalau dia datang seperti apa pengamanannya, itu nggak berani kesana gitu loh. Selamat atas kembalinya spirit kita untuk mendamaikan dunia. Ini kan spiritnya Bung Karno, bagaimana kita tegak berdiri mendamaikan dunia. Dan Pak Jokowi akan melakukan itu segera. Jadi bukan saja seluruh dunia ya, bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia harus menyambut dan menghormati ini. Bapak Presiden memfokuskan pada isu pangan. Dan di dalam statementnya, Bapak Presiden antara lain menyampaikan bahwa rakyat di negara berkembang, terancam kelaparan, dan jatuh ke curang kemiskinan ekstrim. Bapak Presiden juga menekankan bahwa perlu tindakan yang cepat untuk mencari solusi konkrit. Produksi pangan harus ditingkatkan, rantai pasok pangan dan pupuk global harus kembali normal. Bapak Presiden juga menyampaikan pentingnya dukungan negara-negara G20 untuk mereintegrasi ekspor gandum dari Ukraina, serta ekspor komoditi pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global. Hal ini dilakukan melalui pertama tentunya yang diperlukan dukungan dari G7 adalah memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segala berjalan. Dan yang kedua, pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadrizon memberikan sindiran soal pengawalan dan perlindungan ketat Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo saat akan bertolak kekif Ukraina dan Moskow Rusia. Ukraina saat ini masih dalam kondisi berperang dengan Rusia, telah membuat Jokowi mendapatkan pengawalan yang sangat ketat. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif dan non-blok, tak memihak negara manapun. Indonesia berpeluang untuk mendamaikan kedua negara itu. Negara yang condong ke salah satu blok akan sulit menyakinkan lawan blok tersebut. Uni Eropa sampai kiamat pun tak akan bisa meminta Rusia hentikan perang. China dan Korea Utara tak akan bisa meminta Ukraina hentikan perang dan sebaliknya. Ini bukan sekedar meminta perang dihentikan. Ini terkait dengan krisis yang bakal terjadi jika perang terus dilanjutkan. Dua tahun dunia ini dihantam pandemi, sekarang dihantam lagi oleh konflik Rusia dan Ukraina. Indonesia juga bakal kena dampak jika perang terus berlanjut. Diperkirakan, setengah negara di dunia ini akan ambruk ekonominya karena dampak perang tersebut. Bapak Presiden di dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangatlah nyata. Khusus untuk pupuk, jika gagal menanganinya, maka krisis beras yang dapat menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang, dapat terjadi. Dan di akhir sambutannya di sesi kedua ini, Bapak Presiden menegaskan bahwa G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini. Mulai sekarang. Kunjungan Jokowi ini ternyata menjadi perhatian khusus karena pengawalan yang sangat ketat. Pak Jokowi akan dikawal oleh pas pampres dan pasukan elit TNI AL Den Jaka dengan senjata laras panjang dan rompi anti peluru. Fadrisson menyidir pengawalan ketat tersebut. Menurutnya, pengamanan tersebut berlebihan. Alasannya adalah Jokowi melintasi jalur Polandia-Ukraina yang relatif aman-aman saja. Di zona ini kehidupan masyarakat berangsur pulih, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalur dari Warsawa, Polandia ke Kiev, Ukraina baik-baik mobil atau kereta aman, tak ada perang di sana. Sekolah dan kehidupan sehari-hari perlahan sudah kembali pulih. Semua tokoh yang bila-balik ke Kiev tak pakai pengawalan berlebihan, tak ada yang pakai anti peluru dan lain-lain. Tulis dari Fadrisson. Tukang nyinyir mulutnya selalu mudah gatal ya. Sehari saja tidak nyinyir mulutnya gatal, bibirnya bengkak, lidahnya kram dan kerongkongannya serasa terbakar. Orang tak bermutu ini sok lugu dan tak tahu apa dia tak paham bahwa yang namanya seorang kepala negara sangat wajib dikawal super ketat ketika berada di negara yang sedang rawan. Jangankan di daerah zona perang. Di negara sendiri pun tetap harus dijaga ketat dengan alasan keamanan. Pengawalan ketat terhadap seorang kepala negara adalah sebuah protokol wajib apalagi jika ada potensi bahaya yang sangat tinggi. Mengambil jarur paling aman bukan berarti tidak perlu waspada apalagi mengurangi tingkat keamanan protokol. Itu presiden woy, bukan turis biasa. Kalau Fadrisson yang melakukan kunjungan, memang tidak perlu dilakukan pengawalan karena memang tak penting. Dan dia itu bukan siapa-siapa. Kalau presiden yang beda lagi ceritanya lah, Presiden dikawal ketat itu sebuah keharusan dan bukan keanehan. Beda ceritanya kalau misalnya ada orang bermuka tembok saking tak tahu malu mengirimkan surat permintaan fasilitas untuk anaknya sendiri saat ke Amerika Serikat. Munafik tetaplah munafik. Presiden dikawal khusus karena zona perang malah dinyinyirin. Bagaimana kalau misalnya ada yang meminta fasilitas untuk anaknya padahal bukan berada di negara yang berbahaya? Anak kok minta dikawal? Memangnya uang negara adalah uang neneknya. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.